Saya bikin semua pemain juara Piala Afrika main di satu klub Karena gak ada klub asal Senegal di FIFA 22 Saya bikin mereka main di Kaiser Chief Salah satu klub tersukses di Afrika Selatan Gimana? Bisa juara gak nih kita kira-kira? Ya teman-teman ini dia squad dari Senegal ya Juara Piala Afrika 2021 Dan squad ini setelah aku riset-riset Dan mindahin mereka satu-satu ke satu klub Tempat main mereka itu luar biasa semua ya Jadi aku akan sebutkan satu-satu dimana mereka main ya Ini ada Mendy main di Chelsea Teman-teman pasti udah tau Kemudian ada Gomez main di Rennes Kemudian ada Dieng main di KPR Inggris ya Divisi 2 gitu Kemudian ada Bolotoure Dia main di AC Milan Kemudian ada Cisnia main di Nancy Kemudian ada Colibali Dia main di Napoli Kemudian ada Diallo ya Abdu Diallo main di PSG Aduh kan ngeri kan Kemudian ada Cise Main di Olympiacos Kemudian ada Sekeh Dia main di Royal Unwarp Main di Belgia Kemudian ada Sar Baunasar ya Dia main di Bayern München Kemudian ada Mbaye Ibrahima Mbaye ini main di Bologna Ngeri sekali kan Kemudian ada Kouyati Dia main di Crystal Palace Kemudian ada Gueye Pape Gueye ya Dia main di mana nih Main di Marcella ya Banyak yang main di Perancis nih Squad dari Senegal ya Kemudian ada Idrissa Gueye Main di PSG Ngeri kan Kemudian ada Lom Udah makan Lom Main di De Fortipo Alaves Kemudian ada Nampalis Mendy ya Main di Leicester City Tuh kan Kemudian ada Nami Kenapa nama anda Mustafa Nami Mustafa Nami Main di Paris FC Divisi 2 Liga Perancis ya Kemudian ada Lopi Main di Sokhox Gimana tuh bacaannya Divisi 2 Liga Perancis juga Kemudian ada Tiam Dia main di Kai Seri Sport Yaitu Liga Turki Kemudian ada Pape Matarsar Dia main di FC Mets ya Di Perancis juga Kemudian ada Sar ini dia Pernah kita pake Di karir mode Rebel Leipzig Dia main di Watford Kemudian ada Sadio Mane Main di Liverpool Oke kemudian ada Keita Balde Main di Cagliari Kemudian ada Baulayi dia Main di Villarreal Kemudian ada Dieng Dieng main di Marcella Kemudian ada Habib Diallo Main di Strasbourg Kemudian ada Diedio Main di Alanyaspor Turki juga ya Kalo kamu suka Konten-konten yang ada Di channel ini Khususnya kalo kamu suka FIFA Kalo belum subscribe Subscribe dulu Jangan biarkan Sinta Yong marah Dan untuk temen-temen yang udah subscribe Terima kasih banyak Itu dia 27 pemain dari Squad juara Senegal Piala Afrika 2021 Jadi kita langsung aja nih ya Ke formasi Dan coba main Satu match Base formasinya adalah 4-3-3 Jadi pemainnya aku masukin Sembarang aja Yang punya rating tertinggi gitu ya Kita mainin Mari kita main lawan Manchester City aja ya Dan target dari Kaiser Chief ini Sebenernya tidak susah ya Cukup finish Di Mid table aja Oke sabar Baru mulai langsung kebobolan Cuk Kita lihat tuh Jesus tuh Anjir Main dibobol Sangat sangat cepat Cuk Bentar White Itu dia Bentar Placing bro Masuk Baluturi mundur Sterling kenceng banget Nah Bagus sekali Back saya Oke Sar Sikat Sar Sikat Sar White Sar Anda kok Lembot Bagus sekali Gue ye Lumpan Sayap tuh Bagus sekali Sari Sari siapa nih Shooting Oke oke aman Placing Masuk Iya Ketepis Oke White White bro Bagus sekali Back saya Eh Kevin Debrun Siapa itu dia masukin Anjir Nama Manchester City Eh Untung Untung Dia lo besar Sip Sari Sari Lari dulu Anjing Banyak banget yang namanya Sar Ini bingung saya Mana Sar yang gesit Mana yang tidak Wih Wasit Enggak Ayo Ayo gue ye Umpan lagi ke tengah Bagus Koyote disana Tengah dulu lah Undur sedikit Bagus Gue ye Tengah Sip Sar Sar yang mana lagi Ini Shooting gue ye Wow Itu dia Semuanya Just Yuk Gana 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 Mantap Shoot Luar kotak Penalti memang Bagus untuk Memecah kebuntuan ya Apalagi posisinya W napol itu Mantap Gana Idres gue ye Tapi tulisannya Gana Kemain Manchester Eh Kemain PSG ya Dia ya Kumpahan dia Ke samping Kemani Bentar Lagi Mane Mane Lari Heet Bagus Lewat 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 Bentar Placing Ih Shit Gak berhasil Oke teman-teman Kita tampil cukup baik ya Position kita menang Lawan City Dia cuma 1 shoot Tapi langsung masuk Kita 6 ya 1,4 Expected goal kita Ya lumayan lah ya Let's go Kita lanjutkan ke babak kedua Sip Sar Itu dia Gue ye lagi Shoot Ih terlalu mudah ya Eh Kita bayang-bayangin dia aja Muternya bagus banget Gimana caranya tuh Botaknya siapa nih Pemain muda atau pemain dibeli sama Manchester City ya Aduh lupa ngeliatnya Cok Padahal bagus tadi diputer itu Mana nih Tengah Sip Oke Tuh Dia Shoot Bagus 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 yuk Berjoget dulu teman-teman Sini 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 Joget 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 Siap siap Si rehe Ha Rehe Wasung 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 Bagus Kita lihat ini teman-teman Cantik sekali Santai sekali kita bermain Untung saja Ederson tidak maju terlalu cepat ya Karena itu Kita bisa nge-shoot Bagus sekali Posisinya Mantap Bagus kali Hei malah Malah-malah begitu caranya Goblok Saya mau miss shoot Tahan L2 X Lihat nih Tolol Padahal kita udah bagus bertahannya Malah Kotak X L2 Z Blok Aduh Kosong lagi Golan lagi Teman-teman Mahrez Dia belas dendam Karena di Avcon dia kalah Disini dia gobol kita ya Teman-teman Aduh kosong Tidak yang berjaga ya Padahal saya udah jaga sih Tapi dia lari Mantap sih Keren juga dia Lari Tolong Bawa blok Oke tersisa 2 menit lagi Belum ada peluang Yang kita ciptakan lagi Fuden Berbahaya berlari Di sisi kanan Bagus Astaga Kesalahan lagi ya Blunder dari saya lagi Teman-teman Ketololan Ini harusnya Lah kenapa saya cover bola Harusnya buang aja Itu seliringnya juga gak kena ya Hah kalah kan Oke 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 Saya terima kekalahan ini Karena ketololan saya Dan juga kayaknya Kualitasnya Tidak seimbang ya Pemain-pemain kita Masih ada yang rating 70an Sedangkan mereka Tidak ada Oke teman-teman Ini dia akhir musimnya Jadi kita langsung skip aja Ke Akhir musim ya Let's go A few moments later Oke teman-teman Kita udah skip Sampai akhir musim nih Jadi mari kita lihat Kelas main akhirnya ya Oke teman-teman Ini dia Aman Kita tidak degradasi Berarti kita mencapai target nih ya Ada di papan tengah gitu Oke 12 lewat Newcastle Kita di atas Newcastle Di atas Leeds Di atas Aston Villa Di atas West Ham Di atas Leicester City Mantap Di atas Arsenal Oke Kita di 6 Oke ini dia Kemudian 5 besarnya Spurs bisa-bisanya juara Cuk menteng-menteng Dilatih Kunti ya Liverpool Manchester City Manchester United Chelsea Di 1-5 ya Dan kayaknya kita nih Kalau misalkan 6 Kita berada di zona Eropa gak sih Europa League berarti ya Mantap juga kita nih Squad-squad Senegal berarti ya Kita lihat dulu Siapa pencetak gol terbanyak ya Ronaldo yang menjadi pencetak gol terbanyak Dengan 25 gol Pemain-main kita gak ada cuy Oh ada sih 2 Ada dia sama Manny Ada dia dan Manny Nama dia nih sih Apa sih sebenernya Ada dia Berarti orang ketiga kan Sama ada Manny Nah dia nih namanya siapa Coba kita lihat asis Pemain kita Ismailisar Ada di Daftar puncak ya Pencetak asis Dengan 11 asis Dari 38 pertandingan Good job Oke Sekarang kita coba lihat FA Cup ya Siapa yang juara Dan ayo kita lihat Coba ya Kita kalah di ronde keberapa ya Di liga Kita boleh di atas Arsenal Tapi dia yang mengalahkan kita Di ronde keempat FA Cup Oke tidak apa-apa Di Carabao Cup Kita juga gagal teman-teman Squad Senegal Mencapai final ya Wow Sengit tapi teman-teman Satu langkah lagi Harusnya tadi ya Kita bisa ke final Dan mengalahkan Tottenham Di Champions League Yang final adalah PSG dan Inter Bagus juga ya mereka Sayang sekali teman-teman Kita kalah di ronde Ke 16 Ya boleh lah ya Dengan squad Senegal kita Kita berhasil mencapai 16 besar Liga Champion Sayangannya Eropa cuy Beda kelas cuy Beda kelas Oke kemudian kita akan lihat Pemain-pemain kita Siapa yang paling produktif Siapa yang mencetak goal Paling banyak Siapa yang mencetak asis Paling banyak ya Yang paling sering main Dan paling produktif adalah Sadio Mane 20 goal 55 kali main 6 asis Dan 10 kali clean sheet Mantap Dan kemudian ada Ismail Ashar ya 55 kali main 8 goal 14 asis 6 kali clean sheet Dan goal terbanyak Mane sudah jelas Dia Boulaye dia Boulaye dia ini Ternyata main di Villarreal Mungkin kalau misalnya Kita main career mode Boleh juga datengin dia ya Asis Seperti yang udah Kita lihat tadi Sar pertama Mane kedua Gueye ketiga Dan dialog keempat Gueye ini selalu berada di Tiga besar ya Bagus juga anda bos Sayang sekali Tapi Mendy ya Dan 51 kali main Clean sheetnya cuma 6 kali Di Premier League Clean sheet 4 kali doang Sisanya di Champion League sekali FA Cup sekali Sebuah rekor yang buruk sebenernya Untuk Mendy ya Apa mungkin back kita Yang kurang bagus gitu Kita berhasil mencetak 64 goal Tapi kebobolan 57 ya Gak terlalu parah Coba kita lihat yang paling marah Burnley Cuma cetak 47 goal Kebobolan 80 Jadi dia minus 33 Oke teman-teman Segitu aja eksperimen kita kali ini Dengan squad juara PL Afrika 2021 Yaitu Senegal Ya sejauh ini Juara Afrika ini Yang paling rendah ya Posisinya ya Posisinya 6 Di Copa Amerika Kita juara 1 Euro Kita juara 1 juga Nanti coba kita lihat Yang Asia atau yang lainnya ya Dan kalau misalkan teman-teman Punya ide lain Siapa yang harus kita ginikan juga Coba komen ya Dah segitu aja Terima kasih banyak sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Lepang update Malik Dadah